Santo Pascasius Ratbertus Tak seorang pun tahu siapa orang tua Santo Pascasius Sesaat setelah ia dilahirkan, orang tuanya membuang bayi malang Pascasius Di depan pintu biara Notre Dame Para biarawati mengasih dan merawat sang bayi Mereka menamanya Ratbertus Ketika sudah cukup besar untuk belajar Ratbertus dikirimkan kepada para biarawan Benedictine Yang tak jauh dari sana untuk bersekolah Ratbertus senang belajar dan teristimewa menaruh minat pada sastra latin Setelah dewasa, ia hidup tenang sebagai ilmuwan Ia tetap seorang awam selama beberapa tahun Kemudian ia merasakan panggilan untuk menjadi seorang biarawan Ia menggabungkan diri dalam suatu komunitas yang dipimpin oleh Abbas yang penuh semangat Yakni Santo Adalhat dan saudaranya yang menggantikannya Abbas Wala Ratbertus berupaya menjadi seorang biarawan yang kudus Ia kerap menemani kedua Abbas dalam perjalanan-perjalanan mereka Ia menulis biografi kedua Abbas setelah mereka wafat Ratbertus menjadi seorang ahli kitab suci Ia menulis ulasan panjang mengenai Injil Santo Matius Ia juga menulis ulasan mengenai bagian-bagian lain dari Injil Tetapi kanyanya yang paling tersor berjudul Tubuh dan Darah Kristus Ratbertus tidak merasakan panggilan menjadi imam Tetapi ia dibujuk untuk menerima penunjukan sebagai Abbas selama tujuh tahun lamanya Kemudian ia mendesak untuk kembali ke cara hidup dalam doa, meditasi, belajar, dan menulis Masa jabatannya sebagai Abbas sungguh amat sulit baginya Meskipun ia berupaya melakukan yang terbaik seturut kemampuannya Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan berdoa, menulis, dan melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya Ratbertus wafat pada tahun 860 Lahir tahun 790 Kota Asansoisong, Perancis Perayaan 26 April Salam Peradaban Kasih Sugeng Pramono Selamat menikmati